Pemirsa berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan tim penyelidik Komnas HAM mengeluarkan 4 rekomendasi. Apa saja rekomendasinya? Rekan saya Anissa Dasuki akan menjelaskannya. Baik Lofi, kemarin Komnas HAM telah melakukan konversi pers terkait rekomendasi apa saja berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia. Penyelidikan telah dikelar selama beberapa pekan. Kemudian Komnas HAM juga hadir di rekonstruksi yang telah dilakukan oleh polisi. Setelah menyelidiki fakta-fakta penembakan selama beberapa minggu Komnas HAM akhirnya mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut. Kita lihat rekomendasi apa saja yang dikeluarkan oleh Komnas HAM. Pertama, peristiwa tewasnya 4 orang Laskar FPI ini dilanjutkan merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Oleh karena Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke pendagakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Kemudian rekomendasi kedua dari Komnas HAM adalah dengan mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat di dua mobil yaitu mobil Avanza hitam dengan plat nomor B1759 PWI dan mobil Avanza silver dengan plat nomor B1278KGD. Kita lihat rekomendasi tiga dari Komnas HAM adalah meminta untuk mengusut lebih lanjut ke pemilikan senjata api yang digunakan oleh Laskar FPI. Karena berdasarkan konversi pers yang kemarin dilakukan oleh Komnas HAM dan berdasarkan uji balistik memang ditemukan tiga selongsong peluru yang berasal dari senjata organik milik polisian dan ada dua selongsong peluru yang diduga dari senjata rakitan dan diduga juga milik Laskar FPI. Kemudian rekomendasi dari Komnas HAM yaitu meminta proses penegakan hukum yang akuntabel, objektif dan transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Kita lihat ke rekomendasi berikutnya. Oke, kita ke rekomendasi selanjutnya dari Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia. Dan pemirsa peristiwa tewasnya 4 Laskar FPI ini merupakan kategori di pelanggaran HAM oleh karenanya Komnas HAM telah merekomendasikan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi. Baik kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa insiden penembakan yang menewaskan 6 Laskar Front Pembela Islam terjadi di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember dini hari lalu. Hingga kini pro kontra terus bergulir terkait kronologis penembakan. 6 jenazah anggota Laskar Front Pembela Islam yang tewas ditembak polisi karena diduga melawan saat pengintayan dimakamkan 9 Desember 2020 lalu. Dari 6 jenazah, 5 dimakamkan di Megaman Dung Bogor, Jawa Barat dan 1 jenazah lainnya dimakamkan keluarganya di Duriko Sambi, Jakarta Barat. Suasana duka menyelimuti pemakaman ke-6 anggota Laskar FPI. Ratusan jemaah mensalatkan 5 korban sebelum dibawa ke pemakaman wakaf yang juga berada di dalam area pondok pesantren. Kelima jenazah yang dimakamkan di lokasi ini adalah Andi Oktiawan, Ahmad Sofyan, Faiz Ahmad Syukur, Muhammad Reza dan Muhammad Suci Kadhafi. Tewasnya, 6 anggota Laskar FPI menimbulkan perdebatan antara FPI dan polisi, terutama soal kronologi dan keberadaan senjata api saat kejadian. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menjelaskan mengenai penyerangan anggota Polri oleh pengawal Rizik Sihab di tol Jakarta Cikampek. Menurut Kapolda Metro Jaya, penyerangan berawal dari informasi yang berada di media sosial akan ada masa dalam jumlah besar untuk mengawal pemeriksaan Rizik Sihab di Polda Metro Jaya. Polisi menyelidiki mengenai kebenaran informasi tersebut. Namun menurut petugas dalam penyelidikan, mereka mendapat serangan dari pengawal Rizik Sihab hingga akhirnya petugas mengambil tindakan tegas. Dari peristiwa tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa senjata api dan senjata tajam. Sementara dari 10 yang diduga simpatisan Rizik Sihab, enam orang tewas dan empat lainnya melarikan diri. FPI pun membenarkan mengenai peristiwa di jalan tol. Dalam pernyataan persnya, pihak FPI menyebut peristiwa itu terjadi saat Rizik Sihab akan menghadiri pengajian subuh keluarga. FPI pun menyatakan bahwa anggotanya tidak pernah memiliki senjata api, apalagi kontak senjata. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih. Tidak.